loh dong karena ini ternyata anda anda semua ahlinya ini jadi kita berdiskusi dong ini Pak Budi apa kabar selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua para sobat RM acara ngopi pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Ibu Profesor Doktor Mangestuti Agil MS apotekar dia bersama-sama kita akan membahas seputar kalung ekaliptes benarkah anti-corona sejak sepekan terakhir ini soal ekaliptes ini Bu jadi pembicaraan dimana-mana ada harapan dari masyarakat bahwa ini bisa menjadi pencegah orang terpapar virus selama ini kali itu sudah dipakai sebagai aromaterapi yang negakan pernafasan Bu bahkan kalau kalau di paru-paru seperti ada inflamasi digosok di dada biasanya menjadi lega dan kemudian sembuh sehingga kemudian orang menganggap ini bisa ikut meningkatkan kekebalan tubuh kita di samping ada faktor dia masuk ke pembuluh darah langsung masuk ke jaringan dan dekat paru-paru juga menambah sugesti kita biasanya orang jadi ada double ini double double fungsi Bu acara pagi ini Bu disaksikan oleh para sobat RM secara live melalui semua jaring media sosial rakyat merdeka juga di RMTV Bu jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di acara ini dan semoga diskusi kita nanti bermanfaat buat kita semua mungkin untuk yang pertama kita ingin mendapat penjelasan dari Ibu seputar ekaliptus ini Bu apakah memang mempunyai daya tangkal terhadap virus termasuk virus yang terakhir ini Corona atau memang harus melalui tahap-tahap penelitian lebih lanjut sehingga bisa dimasukkan dalam kategori fitofarmakabu karena ada tahapan-tahapan apa yang mesti dilalui risetnya tahapan atau model risetnya bagaimana uji klinisnya bagaimana kami persilahkan Ibu baik terima kasih Pak Kiki Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini senang sekali saya mendapat kesempatan untuk ngobrol bareng pada pagi hari ini dan topiknya sungguh menyenangkan terutama karena memang yang terlibat dalam diskusi ternyata pakar-pakar semua nah mengenai ekaliptus ya minyak ekaliptus memang minyak yang sudah digunakan waktu dalam waktu yang sangat lama ya Oh sejak saya sekolah untuk tujuan untuk ke masuk dalam kelompok aromaterapi Nah kalau dikatakan membunuh virus Corona virus COVID-19 penyebab COVID-19 saya harus mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu obat pun yang sudah dinyatakan dapat membunuh virus penyebab infeksi atau wabah COVID-19 tidak ada satu pun obat yang diklaim dapat melakukan tugas itu jadi itu berarti apa minyak aksiri atau minyak esensial juga tidak satu pun yang bisa diklaim untuk membunuh virus penyebab COVID-19 itu beralasan masuk akal mengapa karena kan virus ini baru saja kan wabah itu baru saja terjadi di Tiongkok bulan November tahun 2019 jadi sementara untuk mengklaim sesuatu bahan dinyatakan sebagai obat yang mempunyai efektivitas yang kuat dibandingkan dengan kerugiannya itu kan perlu waktu yang tidak pendek jadi itu masuk akal walaupun penelitian-penelitian sudah mulai dilakukan ya Nah oleh karena itu karena memang belum ada obat ya maka sekarang ini dilakukan adalah eh yang termasuk dalam intervensi medis itu fokus pada manajemen gejala ya gejala penyakit itu yang ketika kondisinya masih ringan ya jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kiki kita bisa kok melakukan upaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun menggosok dada menghirup ya atau inhalasi ya pada tahap-tahap awalnya tahap-tahap awal dari terjadinya gejala jadi berarti apa kita harus mempunyai apa kepekaan ya kepada kepada gejala-gejala atau sensitivitas kita ya kalau sudah mulai ada gejala itu maka lakukanlah segera upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi terjauh dan memang itu efektif sepanjang itu dilakukan pada sejak awal maka itu akan membantu membantu apa meredakan simptom atau gejala dan eh kalau simptom itu diredakan berarti apa kita kita akan kita sudah mampu atau berusaha mengatasi terjadinya komplikasi yang paling ditakutkan kan infeksi sekunder itu akan memperburuk situasi Nah itu menurut saya jadi sekali lagi kalau yang berkaitan dengan virus penyebab covid-19 tidak ada sudah sampai sekarang sehingga oleh karena itu maka kita harus mengikuti apa rekomendasi WHO saja ya sebagai otoritas kesehatan ya jaga jarak kebersihan tangan itu utama itu menurut saya pada awal diskusi ini terima kasih Prof kalau kita meneliti lagi misalnya ada suatu bentuk penelitian baru kira-kira tahap apa yang mesti dilakukan karena ini in vitro menurut penelitian yang dilakukan oleh bank lidbank badan lidbank kementerian pertanian in vitro bisa artinya virus ini bisa mati bu hampir 90% in vitro bu bahkan mungkin lebih nah setelah ini kan harus juga di cek kira-kira in vitro dengan dosis berapa dengan konsentrasi berapa nah setelah ini baru kan nanti dicoba di uji klinis jadi mungkin tahapannya masih agak panjang bu untuk bisa menjadi fitofarmaco baru bisa diresepkan oleh dokter kalau sudah bisa masuk resmi menjadi fitofarmaco sekarang ini sudah masuk di badan pom dicatatkan sebagai tergister sebagai jamu bu jadi mungkin ini tahapannya sudah sudah artinya sudah masuk satu step pertama nanti ke step kedua ke step ketiga menyambung pertanyaan pak kiki mbak rata mungkin bisa menjelaskan menyambung pertanyaan pak kiki kebetulan soal penelitian saya juga jadi ingin tahu mungkin ibu bisa ceritakan sebetulnya penelitian tentang ekalitus di indonesia itu sekarang sudah sampai dimana bu apakah memang sebelumnya di kementerian atau instansi-instansi terkait sudah ada yang melakukan itu dan yang kedua ini kan niat baiknya mungkin dari pihak kementerian pertanian ingin supaya kalung ekalitus itu jadi kalung alternatif daripada kalung-kalung yang sekarang banyak itu ya dijual di belanja online yang warnanya biru gitu kan itu katanya antivirus nah daripada produknya impor kan apa tidak lebih baik pakai kalung produksi dalam negeri mungkin begitu pikirannya terus yang kedua tapi kan sayangnya ini menjadi olok-olok gitu ya viral di media sosial bahkan ini yang menarik ada mantan duta besar atau diplomat senior kita yang ikut komentar di Facebook kebetulan dia ikut juga diskusi ini Pak Imron Kotan itu lama beliau bertugas di China dia bilang begini virus corona juga mati loh kena sabun oleh karena itu WHO menganjurkan cuci tangan sesering mungkin lantas apa bisa sabun kita jadikan kalung juga ini mungkin apa sindiran ya tapi menurut saya kan menjadi semacam oh ternyata perspektifnya seperti itu nah menurut ibu andaikan jadi diproduksi masal itu kalung ekaliptus seberapa efektif sebetulnya bisa menghadang tubuh kita dari virus ini yang melanjutkan yang tadi sebelumnya pertanyaan saya penelitian ekaliptus sendiri itu sudah sampai di mana sebetulnya di Indonesia itu ya Bu wah pertanyaan saya tambahkan sedikit Bu soal ekaliptus ekaliptus ini juga biasa sudah selain menjadi bahan aromaterapi untuk dihirup inhalasi dan lain-lain juga menjadi bahan baku sabun Bu jadi memang ada sabun ekaliptus terima kasih yang pertama ini pertanyaannya cukup banyak saya kita bertahap kalau ada yang lupa mohon diingatkan yang pertama harus saya klarifikasi adalah bahwa ekaliptus itu bukan kayu putih ya yang saya khawatir salah saya ya minyak ekaliptus itu berasal dari tanaman ekaliptus banyak sekali jenisnya ada ekaliptus globulus yang paling universal ekaliptus radiata ekaliptus dive ekaliptus poliprakti kalau kayu putih minyak kayu putih itu dari tanaman melaleica melaleica kajiput misalnya nah ini asal ini menurut saya sangat penting mengapa kemarin saya mendengar informasi bahwa ekaliptus minyak ekaliptus diklaim mengandung sineo sebagai komponen utama ya disamping kita tahu ratusan komponen kandungan dalam minyak atsiri nah masalahnya adalah minyak ekaliptus dari jenis yang tanaman yang saya sebutkan tadi tidak semuanya mengandung sineo nah ini loh yang menurut saya harus diluruskan kalau kayu putih melaleica kajiput itu mengandung sineo konsentrasinya lebih rendah nah itu yang utama jadi harus diluruskan dulu setahu saya ekaliptus tanaman ekaliptus itu adalah tanaman utama yang tumbuh dengan sangat sukur di benua Australia di Indonesia seingat saya itu hanya ada awalnya ya saya tidak tahu apakah sekarang misalnya Balitro sudah membudidayakannya itu tumbuh dengan baik di pantai utara Jawa Timur yaitu daerah Pasuruan Bangel itu disitu tapi apakah itu digunakan saya tidak tahu ya nah jenis tanaman menentukan aktivitas yang utama dan juga efek samping pada minyak atsiri yang terkandung pada ekaliptus dari tanaman yang berbeda itu ada loh komponen ya kan ada bermacam-macam komponen kimia taruhlah misalnya gugus keton itu justru beracun nah jadi oleh karena itulah berbagai buku acuan dan artikel ilmiah itu mengatakan hati-hati dengan anak kecil usia sampai 10 tahun tidak boleh dan juga orang hamil nah jadi menurut saya itu harus klarifikasi dahulu jadi biasa lah ya ketidakakuratan itu hal yang wajar tapi kita tidak boleh teruskan saya kalau menurut saya ya eforia penelitian harus kita lestarikan ini penting sekali kemudian yang kedua ada saya dengar informasi ini didaftarkan sebagai jamu nah ini nanti dulu sebab istilah jamu pada ketentuan Bepom itu adalah ramuan atau herbal atau sediaan dari alam apapun yang sudah dipakai secara empiris turun-temurun sejak waktu tertentu bukan hanya 1-2 bulan puluhan tahun itu Bepom punya ketentuan jadi saya khawatir kalau ekaliptus ini keliru ekaliptus tidak ada dalam pengobatan tradisional kita tidak ada saya itu paling rajin bongkar-bongkar resep-resep ramuan itu tidak ada ekaliptus yang ada kayu putih nah ini yang kedua ya lalu yang ketiga memang benar sekali itu itu benar sekali informasi yang mengatakan bahwa ekaliptus pada umumnya itu memang mempunyai aktivitas antivirus tapi aktivitas antivirus itu tidak berarti bahwa lalu semua jenis virus bisa dihancurkan atau dikalahkan atau dimusnahkan tidak karena tiap-tiap virus itu punya spesifikasi sendiri proteinnya sendiri yang sehingga berarti kalau susunan sekuensi enzim proteolitik beda kan pasti obatnya juga harus berbeda nah uniknya pada minyak atsiri dalam hal ini ekaliptus yang kita bicarakan itu bisa saling bekerjasama jadi dari dulu itu atau bukan dari dulu saja ya saya berkaca pada referensi ya ilmiah itu mereka melakukan resep-resep untuk mengatasi gejala awal dari flu demam dan flu misalnya ya misalnya tenggorokan nyeri hidung tersumbat pegel-pegelinu pada tahap paling awal itu mereka kombinasikan jadi jadi minyak dari ekaliptus gula-bulus dikombinasikan dengan ekaliptus polibrakte sehingga efek yang merugikan itu bisa dieliminasi itu yang telah terjadi dan ini sangat efektif loh ya sangat efektif nah sudah ada memang penelitian in vitro efek ekaliptus apa namanya tanaman ekaliptus tertentu pada virus SARS ya SARS-CoV nah lalu karena memang kesamaan enzim protolitiknya mereka mencoba barangkali sama dengan SARS-CoV-2 nah itu nggak sama belum tentu sama jadi memang apa ya pada virus penyebab SARS dan MERS saja masih in vitro loh ya belum ada penelitian in vivo dan uji klinik vaksinnya saja belum jadi memang perjalanannya masih panjang perjalanannya masih panjang jadi tetapi begini semangat meneliti harus jalan terus tapi jangan apa ya ini sekarang ya korps kesehatan ya farmasis dokter perawat itu itu apa gada terdepan ya mereka jangan menjadi bingung ini kan masyarakat tanya ini sudah ada obatnya loh saya tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat dengan tadi saya katakan kan itu untuk gejala awal mild mild cases kalau sudah simptomnya sangat berat apalagi jangan salah jangan salah covid-19 itu pada seluruh nafas bagian bawah ya sudah paru-paru udah jangan berharap banyak jangan berharap banyak nah itu itu yang terjadi kemudian tadi oleh Pak Kiki ditanyakan bagaimana tahapannya saya ingat ya ada obat dari Jerman yang menggunakan Sineo jadi fitofarmaka itu kalau saya tidak keliru untuk bronchitis eh untuk asma nah kalau memang Sineolnya yang diisolasi kemudian dijadikan sediaan obat saya rasa bisa ya tapi kalau dia dalam minyak siri perjalanannya panjang sekali sementara kita sudah tahu pemakaian secara topikal tadi ya digosokkan secara kuat atau dihirup kalau kasusnya masih awal saya yakin bisa membantu karena itu didukung oleh bukti penelitian sebetulnya gagasan menggosok menggosok dada dan punggung itu lucu sekali dan tapi memang dasar ilmiahnya belum kuat ya jadikan virus yang sudah masuk ke dalam tubuh saluran nafas sampai ke paru-paru misalnya itu kan sulit dijangkau nah oleh karena itu mereka para peneliti itu berharap digosokkan dengan kuat itu ada ada dosisnya malahan lima kali sehari dua CC digosokkan kuat itu harapannya kan komponennya minyak siri itu kan kecil bisa menembus masuk melalui pori-pori kulit lalu masuk ke dalam peredaran darah dan menuju ke area dimana virus berpihak gitu nah itu sampai sekarang data ilmiahnya memang belum kuat tetapi bahwa sekali lagi kalau mild cases ya Kak awal sekali itu membantu paling tidak infeksi atau komplikasi bisa kita hindaki dan itu bukan hal yang enteng ya komplikasi itu wah itu cucu lebih berat dari penyakitnya sendiri menurut saya begitu nah terima kasih Prof mungkin Mas Budi ada sebentar kalau dijadikan kalung jadinya ini gimana itu ya sekarang kalung ya gigi begini jangan-jangan Pak Ros kalungan sabun lagi ya nah gini eh minyak ekaliptus sudah banyak penelitian yang memanfaatkan untuk membantu membersihkan udara dimana kita tinggal jadi bisa sebagai anti bakteri dan antivirus saya ingat ekaliptus itu sold out pada waktu itu babas SARS Covi SARS tahun 2002 di Singapur itu sampai soal minyak kayu putih itu apa minyak ekaliptus karena mereka menggunakan apa sebagai diffuser ya didiffuse di ruangan dimana mereka tinggal misalnya di kamar ya dalam dosis tertentu ya jadi ruangannya ditutup dulu kemudian di di diuapkan dan kemudian setelah selesai ruangannya dibuka kembali ya kan itu kan sangat berbahaya kalau uapnya berkutas disitu terus nah kalau jadi berarti begini kan takar dosisnya tertentu ya sudah ada sampai sampai kadar tertentu termasuk kalau kita hirup itu ternyata ada hasil penelitian yang mengatakan itu bisa mencapai level dosis terapi loh kalau di hirup itu dan lagi dalam waktu 40 menit itu sudah bisa hilang jadi berarti relatif aman nah kalau sebagai sebagai kalung nah bagaimana dosisnya ya nah itu yang masih saya rasa perlu diteliti lah itu ya karena kan pertama dosisnya kedua awas tadi saya katakan apakah berguna orang pakai kalung kok sudah sudah kondisi penyakitnya sudah berat saya yakin tidak bisa ketiga awas ibu hamil dan anak-anak nah ini memang harus harus betul-betul dijabarkan dengan sangat teliti supaya tadi itu kita mengharapkan manfaatnya ya kan kalau obat itu atau obat apapun termasuk obat alam ya itu kan harus efek efisien efektifitasnya lebih tinggi daripada kerugian atau efek samping yang mungkin timbul itu kalau menurut saya terima kasih Prof terima kasih Prof silahkan Mas Budi Prof menarik nih Prof saya kan sering keliling ke daerah-daerah ya Prof ya dan berinteraksi dengan komunitas yang bilip sistemnya itu sangat agama ya entah itu mistik ataupun kepada keagamaan di tengah belum pastinya temuan vaksin ataupun obat segala macam rasanya Prof penting juga sikap jiwa bangsa Indonesia termasuk elit-elit kita gitu ya menyikapi tentang atau meletakkan kalung apa yang namanya aduh nyebutnya susah aku salah ya meletakkan kalung itu sebagai kayak placebo itu jadi untuk membangun keyakinan aja karena kan kita kalau berharap kepada sandaran medis itu kan susah karena belum ada kan yang tapi kalau kita sandarkan sebagai sistem keyakinan misalnya gini Prof di beberapa daerah saya kan kemarin ke Ciamis ya Prof itu pengajiannya itu wah ribuan jamaah dan mereka sama sekali mengabaikan physical distancing dan saya melakukan survei kecil-kecilan kenapa mereka kok bisa ada nenek-nenek ada usia pokoknya ada segala macam usia itu dengan santenya gitu ya mereka sederhana jawabannya ya itu saya sering minum air di pesantren dan itu air doanya guru Ustadz tapi mereka itu karena keyakinan penuh baik-baik saja sih so far gitu ya artinya mereka tuh ya punya nyali artinya mungkin kayak kalung itu kalau kita letakkan sebagai itu barangkali udah lah misalnya kita jangan di kan kalau kita misalnya secara publik mengkritisi bagi pemakaiannya kan jadi ragu karena ragu itu kemudian jadi gak bekerja tapi kalau kita udah lah karena memang tidak ada ketemu vaksin ataupun obatnya biarkan itu di masyarakat sebagai sebuah apa ya ini my personal karena melihat banyak juga instrumen-instrumen lain di luar kalung ada yang cuma air doang bahkan ada yang oh saya udah dikasih jaket oleh ya ini ini jaket antivirus padahal ya jaket biasa tapi karena dengan waktu itu dia kemudian lebih tenang hidupnya lebih pikirannya barangkali gimana Prof kalau itu nambah sedikit Pak Budi ini saya kutip orang rehat merdeka hari ini pernyataan Pak Menteri Kesehatan dia bilang bisa saja kalung itu kaitannya sama sugesti katanya misalnya secara psikologis kalung itu bisa meningkatkan mental yang akhirnya menaikkan imun sebab kesehatan fisik untuk melawan covid mental yang kuat juga diperlukan untuk menaik antibody itu pernyataan Pak Menteri Kesehatan kira-kira gitu saya nggak baca belum baca tapi saya kadang observasi di daerah-daerah aja ya eh sangat menyenangkan ya membahas dari sudut ini karena memang dan saya sepakat sekali Pak Budi saya sepakat sekali jadi satu hal yang yang saya peroleh dari perenungan saya ya sebagai orang yang secara pribadi ikut merasa bertanggung jawab ya untuk membantu kita semua ini bisa hidup berdampingan bersama virus yang memang belum ada obat ini adalah jangan merubah jangan merubah apa bukan jangan merubah tidak mudah merubah kebiasaan yang ada sangat tidak mudah baik kebiasaan yang berkaitan dengan tadi itu jadi doa atau asma dari ustad lalu berkaitan dengan penggunaan jimat sampai kepada kebiasaan yang selama ini kita tentang selama ini kita persoal karena tidak bersih itu tidak mudah nah oleh karena itu saya beranggapan begini kalau yang berkait kalau sudah itu sudah baik ya arahnya ya jadi berdoa saya saya setuju Pak Budi mengatakan ada ada orang yang saya tanya dia bertempat tinggal di beberapa di tempat yang jauh dari Surabaya saya tanya bagaimana dengan disitu ada covid oh tidak ada bu kami arisan biasa pengajian biasa nah saya rasa gak apa-apa karena mereka punya keyakinan sangat kuat dan keyakinan sangat kuat itu efek psikologis untuk apa mental ya mental yang sangat kuat mental yang sangat baik itu adalah kunci untuk membantu sistem imun kita sistem imun ini kan kata kunci sekarang ini Pak gak ada yang lain obat nanti dulu obat sekarang ini ada buku yang malah mengatakan kita rupanya sudah tiba pada saat dimana obat itu sulit sekali kita dapat nah jadi satu-satunya imun kepercayaan minum air dari yang sudah didoakan oleh Ustadz asma dari Ustadz itu luar biasa sama saja dengan begini loh seorang anak kecil berobat ke dokter yang cantik lah langsung sembuh beberapa bulan kemudian dia sakit yang sama dibawa ke rumah sakit dokternya beda dia tanya dokter yang cantik itu mana nah itu sama sebetulnya jadi analogi ya jadi saya sangat setuju termasuk mitos tadi ya menggunakan kalung menggunakan jaket menurut saya ini model yang yang memudahkan kita masuk kepada tadi rekomendasi WHO jadi perlahan-lahan kita minta Ustadznya bilang eh Ojo Lali jangan lupa loh telur-telur satu biter satu hari jangan lupa jamunya karena jamu tradisional siapa yang tidak percaya ya kunyit sebagai contoh waduh itu semua ada di situ nah itu masuk pelan-pelan karena saya yakin perubahan itu memang perlu waktu nah oleh karena itulah sehubungan dengan tadi statement Pak Budi ayo kita para peneliti para ilmuwan itu ya memperhatikan masalah jadi jangan bikin tambah bingung tadi seperti kata Pak Budi tuh nah kalau dibilang kalau tidak bermanfaat bingung lagi mereka nah sehingga mereka nggak mau dengerin kita lagi nah itu itu jujur lebih mudah bagi saya menghandle yang agak lebih sukar sukar kalau yang nggak pusing dengan kebersihan nggak percaya omongannya Ustadz tetap nggak mau pakai masker karena katanya tambah nggak bisa bernafas itu lebih sulit itu lebih sulit menurut saya begitu jadi ini faktor psikologis itu sangat kuat saya setuju sekali karena kuncinya seperti saya katakan tadi imun pasukan elit ini harus dijaga kekuatannya itu menurut saya terima kasih Prof mungkin sebagai closing ada pesan-pesan atau rekomendasi yang bisa kami dapatkan dan para sobat RM juga bisa menjadi pegangan mereka baik terima kasih Prof terima kasih Pak Kiki pertama yang saya tadi sudah sampaikan eforia riset ya penelitian ini harus diapresiasi karena memang ini solidaritas nasional internasional harus kita galang bersama-sama bersama-sama mencari jalan keluar mengatasi pandemi ya tapi saya sangat mengusulkan bagaimana kalau riset ini terintegrasi jadi ada dirigennya jangan sendiri-sendiri di Filipina 2003 itu sudah ada dirigen yang kemudian menetapkan gini ayo unsur pertanian anda tanam ya tanamannya hadirkan produk terstandar untuk kami teliti farmasi uji aktivitas praklinik ya isolasi senyawa aktif faktor kedokteran uji klinik NIPA lain lagi itu harus itu sudah saatnya sekarang kita punya cukup uang untuk itu jadi jangan dan lagi semua apa ya yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing ini akan membuat unsur-unsur atau health professionals itu menjadi enggak bingung dan lega ya farmasis dokter perawat itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa dan harus kita bantu dengan informasi-informasi penelitian yang memudahkan mereka menghadapi masyarakat saya rasa itu terima kasih Profesor jadi kalau bisa sedikit saya bikin catatan bahwa penelitian harus terintegrasi terpadu artinya kalau diteliti mulai dari contohnya untuk ekalipte setelah diteliti khasiatnya oleh suatu institusi kemudian harus melalui tahapan berikutnya yang mungkin bisa diteliti oleh institusi kesehatan institusi farmasi jadi sehingga ketika akan loncat dan bisa digunakan kemudian diresepkan oleh dokter maka semua prosedur sudah dilewati artinya jangan mungkin separoh-separoh memang koordinasi ini bukan bahan atau bukan sesuatu yang mudah Bu tapi mudah-mudahan di era pandemi ini semua pihak menyadari bahwa tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri semua harus dilakukan bersama-sama begitu pula dalam penelitian soal vaksin sekarang ini mungkin 7-8 negara besar sudah melakukan kerjasamanya jadi memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri apalagi mutasi dari virus ini sangat cepat ada strain-strain baru karena itu tidak mungkin dilakukan satu negara saja dan harus dilakukan bersama-sama oleh karena itu apa yang tadi Profesor sarankan semua lembaga penelitian ini berkoordinasi dan sama-sama bekerja bekerja sama mudah-mudahan apa yang dihasilkan bisa lebih bermanfaat buat kita semua teman-teman dan sobat RM Pak Kiki boleh tambah satu lagi ya boleh kearifan lokal ya ayo kita kembangkan seperti kata Pak Budi tadi kearifan lokal kita ini sangat kaya loh yang sudah terbukti ratusan tahun mampu untuk membuat kita tetap sehat ayo kita kembangkan itu saja Pak Kiki ya jadi sekali lagi kearifan lokal juga terus kita kembangkan dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita dan ada satu hal yang penting tadi Profesor katakan bahwa eforia meneliti ini jangan dipatahkan jadi itu sangat penting karena sekarang orang banyak melakukan penelitian bukan hanya lembaga-lembaga dalam bentuk istitusi tapi mahasiswapun banyak yang meneliti hal-hal yang menyangkut kesehatan terutama dalam upaya mengatasi pandemi sekali lagi sobat RM terima kasih telah menyaksikan acara ngopi pagi hari ini sampai berjumpa pada acara ngopi pagi berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Prof terima kasih Prof sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih